Seorang wanita berinisial LHI viral di media sosial lantara mengaku mengalami pemerasan dan pelecehan seksual saat menjalani pemeriksaan rapi tes di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Cerita tersebut dibagikan oleh LHI melalui akun Twitternya yang bernama App Listongs. Kejadian itu dikatakan terjadi pada 13 September 2020 lalu saat dirinya hendak melakukan perjalanan ke Nias, Sumatera Utara. LHI kemudian melakukan tes di tempat resmi yang disediakan pihak Bandara dan dinyatakan reaktif. Ia kemudian berniat membatalkan penerbangannya namun dokter berinisial EFY yang melakukan pemeriksaan justru menawarkan perubahan data atas hasil rapit dengan cara membayar. Tindak pelecehan kemudian LHI dapatkan ketika ia telah melakukan pembayaran tersebut. Dalam hal ini LHI mengaku tidak mampu memberikan perlawanan kepada Sang Oknum. Terkait hal ini, Ikatan Dokter Indonesia telah angkat bicara. EFY memastikan Oknum Dokter yang dimaksud bukanlah anggota dari EFY. Pejabat Humas Pengurus Besar EFY, Halik Malik menyebutkan setiap bagian dari EFY pasti memiliki kartu keangkotaan serta surat tanda registrasi sebagai dokter. Selain itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, memastikan polisi akan menjemput wanita berinisial LHI tersebut. Penjemputan ini dilakukan karena LHI yang saat ini berada di Bali belum melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan tidak menanggapi undangan yang untuk datang ke kantor polisi. Yusri meminta LHI bersikap kooperatif agar polisi mudah mengusut dugaan pelecehan tersebut. Terlebih, LHI telah membagikan kisahnya itu dan berujung viral di media sosial.